Intro Sweet shop, kita bilangnya sweet shop Oh, kurang geser, Shay Oke, selalu geser bentar ya Sweet shop yang deket sekolah Lo gak usah, lo gak usah, gak usah Ternyata, Wulan gak cuma cuauan doang yang kita tau ya Gak cuma cantik, seksi Tapi ternyata banyak memberikan sesuatu dalam kehidupan gue ini Apa itu? Masih gue pikir Emang selera gue orang Indonesia sebenernya Oh iya? Bukan iya, bukan gak? Sebenernya selera Ada-ada Indonesia pun juga bukan lo Selera gue selera lo lho Oh iya? Prinsen dan geta Sejak masa remaja Sudah Kompak bersama Dari anak manja Beranjak dewasa Hingga kini dekat usia sedia Beragam acara Sudah pernah dicoba Hingga nyari Masuk pencara Sekarang menyapa Di media yang berbeda Seputamanya Vincent dan Desta Acaranya Vincent dan Desta Apa? Vincent dan Desta Vincent Desta Vida Wulan Guriptu Wulan Guriptu Wulan Guriptu Wulan Guriptu Who's in the house Lagi-lagi kedatangan tamu yang bikin gak kuat nih ya Gue kelihat Wulan nih Memandang matanya juga gak sanggup Gue lama-lama Gila agar sih lo Aduh Kalau gue sama Wulan udah sis banget Lu setiap laporan sama gue nih Instagramin lu Wulan Liat gak Wulan Liat ga Wulan Oh ini hot mama banget nih Wulan iya, gua ampe mau unfollow, segera kuatnya gua kok gitu sih, kok gitu malah mau unfollow kita kan temen lu ama, Yerja lu terima gua apa adanya dong? iya temen lu, temen lu, nafsu juga lan gimana sih? gak usah dipungkirin kalo orang bilang wine itu bener semakin tua, semakin jadi ya ini nih salah satu, bener lan lu lu juga tapi lu berdua bener? ah kita mah kendor-kendor aja dia belum liat dalemnya aja bro tapi ulan bener lu lan, gua ngeliat lu emang gak pernah kayak gak pernah bertambah umur gitu gua jaman, kita nge-invest dari awal di ponok inda ya iya iya suka di lebih-lebihin deh gak di lebih-lebihin ya orang kenyataan alhamdulillah pertama kali ketemu lu inget gak? lu gak kenal kita gua yakin banget kenal lah, siapa sih di trans tujuh belum kenal lu acara sahur ya iya kan kita, iya iya tau lah saat itu gak tau siapa kita itu nih ya itu kenalan disitu lan oh ya maksudnya tau, you guys as a entertainer tau cuman secara personal gak tau disitulah pertama kali kita bertemu ulan untuk pertama kali kayak uh gua ada bukan dibilang abstrak sih tapi lebih ke segen banget gitu ngeliat aja iya bener karena gua jutek iya lu kan jutek persis berisian sama orang tuh lu kayak rada slo lu gak boleh gitu don't judge its book by its cover iya tapi kan iya ini ciptaan Tuhan emang rahangnya tajem-tajam jadi kalo orang gak kenal gua tuh kan rahangnya tajem-tajam jadi nih kalo gua diem iya kan tuh iya jundes tapi kan lu gak tau kalo hati gue padahal lagi oh baik banget lagi gini do this aduh haaah haaah kan gak boleh ini botong lapangan kebanting boleh sekali nih disini gak boleh gak baik kayak gitu bukan gak baik gimana ya karena emang first impressionnya kayak anak-anak tadi gak boleh ngorong tapi bener-bener banyak yang bilang gitu begitu kenal gua gila ternyata lu orangnya seru ya rame ya ngaco ya gitu ngaco dalam arti yang positif ya negatif juga gak apa-apa lah kita mah terima-terima aja gua segen lah ketemu lu pertama ternyata enggak kan iya ternyata enggak berapa sehari dua hari oh ternyata seru anaknya iya bener sama almarhum mba suki kita ya waktu itu iya iya sama almarhum Olga bukan Olga ya Ruben sama Ruben waktu itu Ruben gak almarhum om iya bukan gua gak bilang Ruben almarhum kamu gak bilang Ruben almarhum coba rewind tadi bilang dari almarhum ya sorry saya lekat iya almarhum basuki almarhum Olga iya almarhum Ruben iya enggak gua grogi karena gua ketemu Wulan nih bener mungkin gua gak keliatin grogi biasa ya tapi kan dalemnya bro terus tiba-tiba kapan hari lu tiba-tiba nunjukin lah tato tato lu tato baru tato baru inggris penuh-penuh kan dia mulai burito kan iya dia main kasih liat aja tato bendera inggris sama indonesia iya keren kan keren kan terus gua bawaannya pengen kayak ini tato nonjol gak sih gitu kan kan gitu kan kadangnya kalo ke dalem atau gimana gitu ya atau gak bener kan suka timbul kan jadi lu kayaknya mau ngecek gue gitu ya iya dong ini tato nya buatnya bagus apa enggak iya masih ada lan sekarang? ada dong oke apa? ada gue malah pengen-pengen tinggul there's nothing to hide emang kan selalu keliatan juga toh kan tapi mau megang apa? mati dulu kameranya gak 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 kalo gue gak megang gue pengen tau katanya kalo tato yang disini tapi gue udah mulai pudar terus lu mau cium gak kan kalo tato gak tau kalau gue karna berwarna ya gue color kan terus kan udah lama banget tapi gue gak berani sih kan kalo katanya tato itu nagih di gue gak gue juga gak gue udah banyak Tapi kan gue antara Tato ini, gue kan dulu sini sama sini doang Nambah terus, tapi nambah terus sekarang Nggak, gue nggak nagi Dan Tato ini ini bukan sembarang Tato ya gitu Maksudnya misalnya ada perdebatan dari segi agama dan lain itu udah Tapi intinya Tato ini gue bukan Tato ikut-ikut orang pengen keren-keren pengen punya Tato enggak So, di keluarga gue, kita kan adik kakak kan pada pisah nih gitu Di Inggris dan di Indonesia, jadi kita kayak punya Tato persaudaraan Which is adik gue juga punya Tato yang sama Oh, semuanya sama kayak gitu? Iya, kayak gitu Ah, gue buat juga Jadi Nah, terus terakhir nyokap gue Nyokap gue, should I make one? Gitu, no, 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 malu udah tua, nggak cocok, jangan gila Dia pengen punya, yang kecil aja pengen kembaran sama sekalian gitu Tato persaudaraan Jadi selain Tato persaudaraan Lucu Kan bendera Inggris sama Indonesia menandakan identitas kita Iya And then, sebagaimana kita cintanya pada Indonesia dan Inggris Ah Jreng Itu juga tuh Lu Tato siapa? Oh, lu cinta sama Jepang bukan Indonesia? Bukan, itu tangan lu belang, bukan satu Jepang Lu Indonesia sama pendera Taman Safari mau nggak lu? Lan, apa sih rasanya lu selalu di dunia entertainment menjadi sorotan dari muda Iya benar lu Dari muda lu Dari lu SMA ya kan ya? SMP dong Buh, SMP bahkan Ketika Pondok Indah muncul, itu kan jadi satu apa ya Di CDBP The Girls-nya Langsung, langsung Booming Yang O2O-nya Indonesia gitu Iya, kalo buat gue nya, gue jadi ngerasain perubahan-perubahan di dunia entertainment kita kan Iya Dari pas jaman gue You know culture-culture yang ada Terus Apa namanya Ya proses-proses yang harus di jalanin Perubahan-perubahan Film yang dari misalnya Kamera film ke digital gitu Itu kan gue ngalamin gitu Terus Proses pembuatan sinetron film yang nama dulu sama sekarang gue beda gitu kan Kayak gitu-gitu Exposure-nya? Exposure Lu starstruck Eh, starstruck, star syndrom kau atuh lu SMP ya? Ya parah kita masih usianya muda banget lah Iya Engga 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 cuman jadi sombong sama orang tua Lah gue udah bisa nyari duit Nyai duit Tapi di jalan-jalan gitu lu sombong gak? Gini-gini Gini Ya maksudnya kan udah Udah gue udah tajem gak perlu gini Udah tajem Gue udah tajem gak perlu gini udah dipikir sombong Lancip-lancip banget ya Iya Tambah begini ditimpuk balok kali ya Pintanin dulu waktu kecil disebutin si lancip Karena mukanya lancip-lancip Iya Karena lancip lu sama dia Dulu gue waktu kecil Lancip, sekarang? Oval Tua Tua Lu ber Lu kan kisah seumuran Lu berapa? Gua sama Wulan 45 25 This March This March 45 Lu 80s kan lu sama gua sama Lu 81 kan? 80s Jadi gue lebih tua dari lu ya? Ya Ya Gua juga lebih tua stout Ya tapi intinya kan kita anak 80s lah Iya anak 80s sih Iya iya Berarti masih bisa ya Apanya? Masih bisa ngerokokan disini gitu Oh Kenapa sih gue dikernanya Boleh-boleh gak apa-apa gak masalah Boleh gak apa-apa ya? Gak apa-apa ya? Gak apa-apa ya? Gak apa-apa ya? England bro UK United Kingdom man Apa? Kingdom Eh Lagi kena loh Queen Oh iya Queen Anisabeth ya Oh iya 95 loh Mudah-mudahan ya Tapi gak ada gejala Lighter please lighter Ya lighter Iya Lu udah booster lah Udah udah Omicron ya Hopefully it's just like flu aja lah ya Iya mudah-mudahan cepat berakhir lah Kita semua udah pada vaksin Booster Amin amin Curna males dikekangnya itu ya Mulah dicolok 3 kali hari nilan ya Iya Buah Iya Dicolok ini Swat Bisa gak jadi bikin kesannya bisa gak? Jangan mikir gue pada kayak Jangan mikir kayak gue terus bisa gak sih? Tapi gue gak apa-apa lah kan Soalnya kan sekarang juga lagi Ningkat kan Nularnya cepet banget Emang beneran cepet banget Dari yang awal kita di swab dulu Sakit hampir sekarang udah gak berasa sama sekali Udah cuman geli-geli doang aja gitu Nanti kangen kali ya gitu Jangan lah kan Jangan lah Ya maksudnya kangen Kan ada masanya ini Udah gak ada lagi Udah gak ada lagi Colok-colok Ya tapi lu masa kecil lu Berada ya Rene? Berada tuh Ya maksudnya berada dalam arti Ekonomi Ekonomi Ya tapi orang tua gue gak manjain gue Mereka tetep Misalnya Eyang gitu Jadi gini gue tuh Dibesarkan sama Eyang Makanya nama gue seri bulan dari Ya kan adik gue One is Kevin Satu Robert Terus tiba-tiba seri bulan dari gitu Karena ya gue dibesarkan sama nenek gue Nah Guritno tuh siapa? Bokap lah Masuk Lo gue pikir nyokapnya Guritno bukan nama cewek ya? Jawa lah Joko Guritno nama Jawa Ya Jokonya iya Guritno nya Karena lu udah terbiasa bulan Guritno Iya kali ya Jadi Kayaknya cewek gitu Itu nama bokap Gitu Jadi Dibesarkan sama Eyang Ya Ya kalo menurut lu Keluarga begitu ya begitu Tapi Keluarga gue tuh bukan Turun temurun Jadi memang baru dimulai dari nenek gue Gitu Apa Kayaannya? Iya Kakek kan polisi Terus General-General Bentang 3 lah gitu Nenek gue tuh Ya mungkin dari situ gue tuh dapet inspirasi dan Keluarga kita tuh Makanya cewek-cewek Pada cewek-cewek tangguh gitu ya Tidak Gak Ya kalo diomong sih seneng ya sama cowok ya Cuman kita tuh seneng mandiri Diliat dari Eyang gitu Jadi Dateng Keberadaannya itu Kan kata-kata keberadaan itu Adalah dari Eyang Malah bukan dari Eyang Kakung gitu Jadi Eyang tuh She was a business woman Ya dia punya banyak bisnis lah gitu Akhirnya dia Ngekolahin anak-anaknya semua ke Inggris gitu Padahal bukan Anak siapa gitu Emang dimulainya dari dia gitu Lalu berarti lu sekolah di Inggris? Sekolah di Inggris Lalu itu kan sebelum Sebelum Pondokinda tuh Setelah Setelah Pondokinda Sombong kan tadi sama orang tua Ngekuang Terus punya duit Mulai bandel Bola sekolahin kayak gitu-gitu Anak kayaknya harus dikirim ke emaknya deh gitu Biar dia Apa Sekolah bener gitu Di kota apa? Di Kola gue tinggalnya di Essex Sekolah gue di London Jadi everyday gue travel Naik kereta Tuh Perjuangan Mandiri ya? Mandiri Di sana sama enak Di sana sama enak naik kereta Lalu sih naik kereta gimana? Dulu lagi Jaman dulu ya? Aduh Itu enak banget itu perjalanan Itu Itu me time banget perjalanan gue dari rumah ke sekolah Itu Essex ke London itu berapa? Essex ke London itu naik kereta sekitar setengah jam Terus naik Underground Kan lanjut tuh Underground di Londonnya Iya Karena di Londonnya Sekolah gue itu di Barbican Itu Gue Parkir dari Daerah gue itu namanya Perfleet Ke Tower Hill Parkir 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 kereta di Tower Hill Terus naik itu ya Barbeknya 45 menit sampai 1 jam Berapa tahun di London? Gimana? Di sana lebih enak Daripada di sini atau menurut lo gimana? Kayaknya kalau gue buat tinggal hati gue di Indonesia ya Tapi kalau kayak buat Sekali Liburan Beberapa bulan gitu Enak di sana Lo pernah pacaran sama orang sana gak? Engga Gak salah Ya lah pacarannya sama orang Indonesia juga Ya Kenapa sih? Itu kayak Kayak gue kayak Menurut gue ya Emang I'm not interested Di Sama orang-orang bule gitu Menurut gue tuh kayak Selera-selera lo? Selera lo kayak Andi-Andi gini ya? Kayak sayur kurang-gareng gitu Orang-orang Indonesia begini Engga Engga Emang selera gue orang Indonesia sebenernya Oh iya Iya Muka aja Muka aja Sebenernya Selera gue sebenernya lo Selera gue sebenernya lo Oh iya Diko Mau konfirmasi Iya Ya kan lo orang- Lo orang- Lo orang Indonesia kan Uuuuuh Ayolah liat Iya Kayak gimana ya I see them as They're so fake Kayak pale gitu loh Gak menarik Gak eksotis Gak eksotis buat gue Lu suka yang eksotis gitu ya Gak eksotis juga Lu maksudnya yang kulitnya agak gelap Tan gitu Gak juga Mana Gak gini-gini Dia kan bilang eksotis kulitnya Bukan hancur Bisa bedain gak? Iya Tolong Bapaknya gitu lah gitu Iya Lebih tepatnya mungkin orang Asia kali ya Iya Tapi lo Itungannya tadi lo bilang bandel itu bandel apa? Bolos gitu ya Pas Iya bolos Gaul-gaul Ya itu dia kan Sebenernya ya Ini bukan nyalain Makasih banget gue juga udah di Kasih fasilitas gitu kan Ya umur segitu udah dikasih mobil Iya Terus Padahal belum boleh nyetir kan Ya Ya gimana Gampang lah bolos Ya fasilitas juga dari dia Sama dari nenek gue Ya makasih juga ya Dan lo bermainnya bareng gak? Bandelnya bareng gak antara Geng Pondok Indah ini Sama geng permainan lo? Lu udah Jopang Gak 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 Jopangka ya Kalo gue punya geng permainan sendiri Kalo Yang di sinetron Pondok Indah itu Ya memang temen Main di Karena main bareng Karena syuting Berona Lu jangan tiba-tiba Ujuruk-ujuruk Ngarahin ke Bapaknya Shalom Ya malas gue Enggak 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 Gua jaga-jaga dulu Malas ngomongnya Sensitif Dia kan salah Arah Pondok Indah Terus Pergaulan Pergaulannya kan gue rasa Ya kayak misalnya gue mau Vincent kerja baru Tapi kan kita gak pernah main bareng Iya Gak main bareng Kerja doang Kenapa gue gak main bareng Gak suka Beda Dia juga punya temen-temannya sendiri Jadi gak nyambung nih permainan Dan dia tua Bagi lo Bagi lo kalo ini gak seru gitu Kebalik kan Kebalik Dia ini orang yang rumahan banget justru Gue dirumah mulu Serius loh Iya Wujudnya malah sebenernya lo yang kayak rumahan lo yang gak rumahan ya Ya Ini you know Kalo gue nih Gue tuh ini apa namanya Apa Ini tuh apa Iya Aduh Ini tuh apa sih Ya maksudnya Gimana-mana Liar Gimana-mana Hati-hati dong Tapi lo izin sama istri kan Apa Ijin gak Wah gue berasa di pojokan ya Padahal gak sih Itu ketanya sih diizinin kan Untuk Apa Keliuran Lih Berasa di pojokan gue sana Dia Matahari Gak kalo gue di rumah mulu Di rumah mulu Kalo dia sama temen-temennya gengnya banyak lah Bukan karena kan gue masih ber Kalo lo sama rajak gue gaul Jalan bareng Jalan jalan bareng Jalan bareng Jalan bareng tuh Dua botol Dua botol bantik Gapernah terjadi nih ya Kenapa gue bilang gue sama dia kayak ada kedekatan Karena adik gue pun kerja sama dia lama Iya Si Heidi Eh asisten gue juga sama dia Sepeda A Sepeda A Jadi guru sepeda Jadi kita sebenernya grup A Guru dia Saya beli pet Gak jadi Gue kira Bukan ngarep Jadi sebenernya kita Dunia ini ternyata tidak selebar Daun Kelor Betul betul Ternyata kita semua connected Si Yong ini guru sepedanya Mbak Bulan Asisten gue Wah gila tuh dia Kuat deh Dia atlet Kan dia emang atlet Iyong Iya iya Kalo dipanggil suka ga denger gitu ga? Dia punya Dia punya kelainan ini Bukan kelainan Emang ga fokus aja kayaknya orang lagi Iya iyalah Malem nemenin lo Pagi sepeda Ternyata 30 Gue kalo minta teh manis Biasanya datengnya kopi susu Iya iyalah dia Suka begitu Iya iya Suka 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 Thank you ya Baru gitarnya Baru Baru Senarnya abis diganti Enak juga jadi orang miring begini Orang gitarnya ga ada bercanda Eh bro Ngomong-ngomong Kemarin gua lagi stalkingin kopi ABC Terus liat postingan nih Hordeng merah postingannya Katanya sih bakal ada yang mantul mantul Apa kira kira ya? Mantul 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 Mantap betul Apa macan tutul Mantul Perman Betul Apa nih? Jangan macan Gua lagi mikir nih Oh Gak tau deh Daripada lu nebak-nebak ga jelas begini Kita tungguin aja gimana Ya Kita tungguin aja Mantul versi kopi ABC susu di instagramnya Add kopi mantap ABC Di tanggal 16 Maret 2022 Wow Jadi cepetan tuh follow Biar ga ketinggalan informasinya Emang nih Kopi ABC susu Nikmat susunya Mantap kopinya Ayo minum Cheers Biar keliatan kopi ABC nya Susah banget minumnya Tapi gimana Kepentingan Kita harus Kukuk gitu Masuk semua dong kak gelasnya Gelasnya masuk semua dong Kalo botol Kalo botol ya Kaka mulut gua Mulut gojila 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 Nikmat susunya Mantap kopinya Sekali lagi yuk Yang kenceng yuk Biar semua juga pada tau nih ya Satu dua tiga Kopi ABC susu Nikmat susunya Mantap kopinya Wuuu Ulan gue Rito Sekarang kalo liat instagramnya sama kegiatannya Olahraga Olahraga dan olahraga Sekarang malah lagi Oh iya sekarang masih Di rumah lu sering Iya Ya sepedahan Sebenernya dari dulu kali Dulu Dia olahraga banget emang Dari dulu iya Cuma mungkin lu gak memperlihatkan Cuma 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 Memperlihatkan Selalu Memperlihatkan gue olahraga Sekarang kan lu Wah six pack lu udah mulai Wah gitu gitu Mungkin karena gini gini Kan gue ada dagangan Dagangan Oh Si isopro Iya Maksudnya Kan Kalo dulu gue emang suka olahraga Dan gue Nunjukin selalu gue olahraga Gitu Tetapi kalo sekarang kan gue harus Hasilnya Iya Result Proses Progresnya Terus result Iya Karena kalo engga Ya Buat brand gue kan juga Kalo ini kan kaya Believable And it's believable Cause it's proven Isopro Wah tuh Boleh kan promosinya Boleh dong Eh tapi By the way lu berasa gak sih Makin seksi lah Jujur aja ya Masa gue Masa kayak gitu nanya kore Lu berasa kalo makin seksi Cuma tanya gue Lu berasa gak lu makin tua Tanya beda Tanya Mereka seksi Tapi dia makin kurus lah Oh tau tinggal satu nih Gue tempur lagi habis nih Lu makin kurus Kenapa lu ke dokter-dokter itu Cisi Cisi kemarin Lu turun banget Iya itu kan kakak ade Kakak ade Lu turun banget ya Ya sama aja gue juga ke dokter Cisi 13 kilo 13 kilo Gak karena kalo di umuran kita Jadi sebenernya kalo dokter-dokter itu Kan itu bantuin kita juga Benerin pulang makan kita Metabolisme ya Iya jadi kadang-kadang Lu mau olahraga kaya apa Terus tapi metabolisme lu gak bener Makan lu gak bener Sama aja boong Gue berasa lebih fit sekarang Jujur aja Berasa kayak lu kan kalo pagi-pagi kan suka Apa? Apa namanya? Ngondoy Apa? Ngondoy Ya ngondek kayak zombie Iya ya kan Ya kalo lu lu bangun lu gak Ya lu gak Ya lu gak Gak energi lu kayak ngondoy Betul Itu bangun bangun Gue emang punya bahasa-bahasa Gw emang punya bahasa gue Gue kalo pagi tuh bangun, ngondek Haaaaaaa Haaaaaa Puket Langsung puket Sekarang enggak? Gue kalo Gue sekarang kalo bangun-bangun Ngocok gue Ngocok telor Gue bantuin ma gue Bantuin ma gue bikin cake Ya 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 Oh berarti gue jawabannya sama deh sama lo, kalo misalnya ditanya lo ngerasa makin seksi, gue ngerasa gue makin sehat Makin fit Makin fit, nah mungkin karena gue makin sehat dan makin fit, dulu tuh yaudah olahraga-olahraga aja, tapi nggak ditargetkan gitu Terus makan juga gitu lah gitu, pokoknya hidup Gue sekarang makan berarti makan sehat dong? Nang sehat, tapi ada juga lah mau makan jorok Ada cheating-nya Ada lah, gila kan hidup cuman sekali saya Gue sekarang udah nggak pernah makan nasi putih, nasi merah terus Oke, kenapa nggak nasi hitam atau siapa? Nasi hitam kayak jorok gitu nggak ya? Nasi coklat? Brown rice Gue lebih suka nasi, karena udah terus terlanjur nasi merah Nasi merah buat gue kayak ada aftertaste yang sepet-sepet gitu loh Gue diet juga sekarang juga nasi goreng gue Masih diet sama nasi Macam nasi basi Oh, eh itu ide cemur lang, nasi basi kan? Iya Lo nasi basi, lo makanin, akhirnya lo mencret kan? Itu dong, tapi nggak sehat dong? Yang ada ada ignorasi Enggak, bus awal turun tiga kilo, baru lo minum Kalau si Fadja karena susah Tapi actually gue suka ngelakuin itu misalnya gini Lagi diare, gue diemin dulu sehari, dua, tiga hari Gak boleh dong Lan, emang boleh Tapi gue minum untuk ganti cairan tubuh Cairan tubuh, gue minum gitu Terus bener turun dua kilo, begitu udah turun dua, oke sekarang gue berhentiin deh Bisa gitu, penyakit ditugas gila Cewek kan urusan Ya takut kan ada yang bulimia segala itulah Yang dimuntahin lagi ini juga sebetulnya kan Iya, nggak kayak nggak sampai kayak gitu Cuma ini kan lagi mumpung, ini kan pemberianuhan Si Fadja sore kan dia biasa makan nasi bekas anjing Anjingnya nggak habis Anjingnya udah males ya Anjingnya udah nggak habis ya Nah ini Fadja biasa makan Fadja masih tau gua Enggak, enggak, enggak Rokok mana mas? Enggak rokok Oh iya 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 Tapi kalo liat, apa sih? Oh iya Oh iya iya Ini kalung saru tinju gue Eh lo, lo tinju, kenapa kalungnya keren deh Iya, tuh Tuh, gue biar kayak Enggak tapi emang sempet ada masanya Nah ada masanya, iya bener Ada masanya sekarang lagi nggak masak Enggak ya? Lagi nggak masak Tapi ini Ini kan aneh masanya Enggak tau juga masak Around 4-5 years ago Iya kan Lo sekarang jalan di tambak, lo tambak gitu Di kampung Ambon, iya Ambon-Ambon security banyak pake gini Gue sekarang gitu Jadi aku Ambon Lu ngerasa keren Ya kan dia emang orang Ambon Iya, nggak pede sih Iya Jadi intinya pake itu buat apa? Sok asik aja lah Pake mas Vincent Eh Wulan tapi selain itu lo pernah nyanyi juga lah nih? Pernah Nyanyi buat musical, buat main teater musical iya Lu nggak kepikiran buat nyanyi buat album gitu Lan? Engga, emang nggak bisa nyanyi Bisa main film Berapa film sih? Iya gue bisa nyanyi Maksudnya gue nggak fals lah gitu Maksudnya I can hit the notes Iya gitu Tapi suara gue ya pas-pasan Jadi kalo di teater itu Kalo musical itu Kan ada bagian-bagiannya kalo emang suaranya yang bagus banget Mungkin nanti dikasih part yang memang harus menyanyikan Nah mungkin kalo gue itu lebih dialog menyanyi Ada kan? Ada, ada Nah mungkin lebih seperti itu gitu Iya, iya, iya Tapi nyanyi juga pasti bisa lo Lan Keluar NABU mah aja Lan Nanti gue produserin lah Iya, apain luarin album nggak ada yang beli Iya Lan 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 Lu suruh keluarga gue beli sebuah gitu Gak-gak, gue beneran Nyanyi-nyanyi Gimana lo tau Bahwa acting adalah ternyata Passion lo Pas Pondok Indah belum dong Itu lo anak kecil yang Eh mungkin tawarin casting ikutan Gue tau dari very early stage of my life Kalo emang gue kepengen Jadi former Waktu sekolah gue ngambil drama Waktu di Berarti lo dari kecil udah suka tampil gitu Gak takut Bukan suka tampil-tampil ya Cuman pas kayak main drama gitu Perform, doing acting gitu Seni peran gitu tuh Kok gue kayak happy banget gitu loh Ya pokoknya kayak kalau lo yang buat lo happy lo susah kan dijelasin Ya main musik gitu ya I belong there gitu Kayak I feel home cik Aduh Gitu Nah cuman kan Saat itu kan kayak Ya udah itu cuman ekstra kulikuler aja gitu kan Iya Mau lo jadikan karir Orang tua lo bakal teriak kan Lo menjadi apa gitu kan Akhirnya lo buktiin ke orang tua lo gimana? Buktiinnya Ya itu tadi kan Akhirnya kan dapet Ponekinda itu kan Ponekinda Nah itu setelah lo mulai sombong Mulai sombong gitu sama orang tua Terus Mulai bolos-bolos Terus Gue bilang kalo lo gak sekolahin gue Performing Arts Gue gak mau sekolah Jadi terus akhirnya Kan emang dikirim ke Inggris Terus akhirnya Ya gue bilang Ya lo bayar-bayar aja Sayang banget gitu Uang sekolah yang mahal gitu Gue gak akan sekolah Emangnya gue udah go gitu Jadi ya lo sekolahin gue Performing Arts Baru gue serius Ya udah mungkin Awal dibikin Badannya anak bebo Beneran gak sekolah kan Ya udah akhirnya Di sekolahin di Performing Arts gitu Tapi memang kan sekolah Performing Arts Karena gue masih SMP Ya pastinya Kelas sebelum masuk ke Kelas tas Performing Arts nya Ada O-level E-level dulu Baru Kelas siangnya Kelas-kelas Performing Arts gitu Dan lo enjoy ya Di Performing Arts itu lo enjoy apa? Walaupun Waktu awal-awal Ada dibully sih sama kakak-kakak kelas Oh iya Karena kan kita kulit kuning kan? Oh iya Begini Tampilannya begini Gimana kita ya Lu perlakon apa yang lo dapet? Oh iya Sekarang gini Lu pernah nonton film-film yang kayak Sekolah Performing Arts For example High School Musical deh Kan itu kan lo bayangin Di satu gedung semuanya Orang-orang kayak kita gitu Gitu yang lagi bela... Jadi di sekolah ini Di atas tuh ada agensi Jadi Kalau misalnya ada iklan Atau ada dibutuhkan apa tuh Nanti anak-anak kelasnya boleh ikut casting gitu Oke Jadi sambil sekolah sambil Mencoba profesional gitu Dan disalurkan ya? Disalurkan Nah jadi bayangin di satu gedung itu Semuanya bersaing Gila banget gak persaingan itu Tapi disitu gue jadi belajar Bersaing secara sehat tuh gimana Apalagi kalo anak-anak kelas balet Anak-anak kelas balet tuh kan tinggi Seksi Keluar kelas gitu kan Kelas balet Keluar gitu kan Anak-anak kelas balet tuh gini-gini kan Jalanin di pantatnya gini-gini nongg Gitu kan Terus sombong-sombong Terus di kantin makannya cuman apel Sedangkan gue bergerut Groti Sandwich Gitu kan Gue tuh paling seneng waktu di sekolah itu Itu yang gue tunggu-tunggu Kalo pas break itu Roll Bun Terus dikasih sosis Ini emang Inggris banget Kasih sosis Terus krisp Kripik Diancurin Ditaruh Terus dimakan ke sas tomat gitu Itu makanan gue kalo lagi Lu pernah dapet perang gak di sekolah laut itu? Enggak Karena kalah bersaing Enggak tau Gue belum pernah dikasih Oh kalo akhir tahun kan kita ada pagelaran Kita harus bikin pagelaran sendiri yang Tiketnya dijual bukan hanya ke orang tua Tapi ke umum Nah itu gue ikut yang kayak gitu-gitu Tapi kalo mendapatkan job yang secara profesional dong Ditekennya gimana lu Lan waktu sama senior-senior hitungannya? Atau sama temen seang kakak? Tapi akhirnya gue jadi idola dong Indonesian pride Kenapa? Idolanya gimana? Akhirnya bisa Tapi masa gue ceritain nih Ini nanti satu Indonesia tau kelakuan gue dulu Di matiin ntar di edit pas bagian ini gak dikasih Gak apa-apa Gak apa-apa ini kan kisah perjalanan Iya Jadi Anak-anak Anak-anak Ya anak-anak Indonesia tuh kan kreatif ya Iya Banget Gila nyari bahasa yang bener-bener Ya paham Lan paham Ya jujur waktu itu gue ngerokok Gue ngerokok terus And then they saw me Kok bisa beli rokok dia under 18 gitu Ya kan nih kita punya lah trik-trik kita Ya anak-anak Indonesia anak-anak kreatif Udah itu gak usah dijelasin semua Kita semua udah tau kreatifnya seperti apa Masuk ke clock tanpa ID apa gitu We have our way lah gitu ya Nah buat mereka tuh keren banget Buat mereka keren banget Jadi ini sekolah Dan gue selalu setiap pulang Karena kan rumah gue di Essex Karena rumah gue di Essex Gue kan pengen ketemu temen-temen gue dulu yang di London Jadi gue setiap pulang sekolah Gue ganti baju dulu Ganti baju, baju sekolah masukin tas Karena kan gue mau ketemu temen-temen Nah that day kayaknya Pulang sekolah gue beli rokok Di Sweet shop Kita bilangnya sweet shop Oh kurang geser saya Sweet shop yang deket sekolah Lo gak usah, lo gak usah, gak usah Kayaknya mereka liat gitu kan Terus yaudah Ancrot nih anak kulit kuning Hebat nih gitu Anak kulit kuning gitu kan Terus gue keluar Mereka samperin gue Lo tadi baru beli rokok kok bisa gitu Kenapa lo mau Gue bilang gitu aja Iya mau tolong dong gitu Akhirnya sejak itu gue jadi idola Triknya gimana kan Triknya gimana Ini kan gak semua orang punya trik seperti ini loh Apalagi di negara orang kita gak tau rules nya gimana Tapi kayaknya Karena gue gak pake seragam sekolah Itu mungkin satu Ya kan Kedua ya mungkin muka gue terliat dewasa Enggak gak ditanya ID juga Pede aja gue Pede 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 Mau beli rokok gitu Nah tuh buat yang luar negeri yang mau beli rokok Oh jangan ya Jangan lu gila ngajar jangga Gitu Akhirnya jadi idola Karena lu dianggapnya wow ini hebat nih orang ini Hebat banget Akhirnya dua weekend berikutnya Klubi yuk bareng Gue ajak klubi Mereka kan kita bisa masuk Tenang Hehehe Itu pede lagi Tenang Pede lagi Enggak gak Kalo ini ada triknya Nah ini Dimasukin temen Yang kerja di klub lah Gila loh Eh tapi barengan lu ada gak yang jadi Si Aktor-aktor aktris Inggris yang sekarang Benedict Cumberbatch gitu Jangan-jangan slifting sama lu Belajar bareng Tom Holland Yang jadi satu kelas sama gue Apa sih itu nama boy bandnya Blue Oh Yang mana siapa yang mana Ada empat kan Iya Apa namanya Blue Yang rambutnya Lirayan Lirayan Blue Lirayan itu satu kelas sama gue Wih ganteng banget ya Terus Naomi Campbell kakak kelas Naomi Campbell Terus Kalo yang aktor Gue sebenernya masih ada grup Italia Conti di Facebook kan Cuman So I can see that Mereka jalanin karirnya memang di dunia entertainment juga gitu Ada yang Lirayan tuh Ada yang Jadi aktor Disney gitu Kayak gitu-gitu And then mereka juga liat gue Jadi disini Ya Berkarir disini gitu ya Lo jadi paham Penilaian orang Lo film udah banyak banget ya Lanya Ada berapa film kan? Hitung-hitung Banyak banget filmnya bulan Ya lumayan alhamdulillah nih Tapi yang terakhir 2 tahun belakang ini gak tayang dayang Ya kalo masih mikir Producer juga mikir mau ngomarin Iya Mungkin kayaknya gue tuh shooting Waktu awal pandemi setahun itu tuh lumayan banyak shooting dan Filmnya lumayan bagus-bagus Kayak Jakarta First Everybody Terus Naga Bonar jadi 2 di luar Naga Bonar jadi 3 Terus I mean Out of all gitu kan Naga Bonar itu kan It was one of the phenomenal film Dan buat gue juga Itu Apa namanya Sejarah dalam karir gue juga dong Main di Naga Bonar gitu Terus dijadiin Maksudnya dibikin sequelnya Di pandemi Tapi sampe sekarang belum tayang Mungkin Masa transisi gini Mungkin kalo yang di 2022 ini Udah semua udah tau Kita OTT aja lah dulu Mungkin ya Ya emang begitu kan Tapi disaat 2020 ke 2021 Itu kan Bingung bioskop Buka tutup Produksi udah lagi jalan Atau udah kelar Bioskop juga setengah kapasitas kan Iya iya Jadi ini kita mau tayangin di bioskop Atau mau di OTT Atau gimana gitu Kali ya Dia ngamai gading kan Bukan Gue yang ngotora Yang setelahnya Yang Iya Kalo gading bukan Dedimiswa Kalo gue kan yang Dedimiswa Gading sama Guti Randa kan ya Gatau Iya kayaknya lupa gue Eh tapi lu pilih-pilih pelan gak sih lu Sekarang kan Kalo dibilang pilih-pilih peran Banget Iya yang gak ya Iya gak sih kok Jadi ada yang Jadi ada pertimbangan yang seperti ini Ada memang peran-peran yang gue cari Atau gue kejar Atau gue pilih Berdasarkan memang ilmu yang pingin gue dapet Entah dari Produksi tersebut gitu Luas kan tuh Artinya bisa dari sutradaranya From the Ya from the production lah gitu Ada juga yang ada project cari uang You know Iya 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 Jadi ya Cuman mungkin Ya paling Pemikirannya kalo misalnya Buat cari uang juga jangan terlalu cizi-cizi amat lah gitu Iya Iya Ya oke lah Tapi ada Ada proyek cari uang Ada proyek yang bener proyek idealis gitu Ada lah Kayaknya semua orang deh Oke Gue pernah lihat film dulu yang ada ciumannya sama siapa ya Lania Oh di Di Gi ya Eh bukan Gi Ya di Gi ciuman sama Nicole Yang kemarin Jakarta versi di Wadi Tapi kan belum jadi tayang Sama Jeffrey Nicole Megan Indra Bimu Itu belum tau Oh banyak ya Di film itu Ya emang mereka berdua Memang kan ceritanya Carakternya bertiga ini Kebetulannya gue mau bikin film Ceritanya masih gue develop Eh Tapi siapa aktor atau aktris yang lo main Terus lo yang kagum sama dia Ketika lo main Ada starstrucknya lah masih gitu Atau mungkin baru tapi pas lo main sama dia Wah ini Wah ini gokil nih Gokil nih Gitu Jeffrey ini gue salah satu sih yang gue Oh iya Look up Bukan look up ya Iya look up juga bisa lah Gak masalah dong kita lupa sama junior Boleh dong Karena waktu pertama kali gue ketemu dia itu Dia lagi duduk Terus Terus Di tengah break Dia buka laptop dia Terus Gue tanya Eh lo lagi ngapain Gitu Sedangkan kan gue cewawakan Kalau gue ya Cari hiburan lah kan Terus dia bilang gini Lagi ngulis script mbak gitu Ngulis script gitu Buat apa Aku pingin aja bisa bikin film sendiri Dia bilang gitu Oh Jadi dari Oh iya abis itu kan Konversasinya berlangsung Dan gue tahu Apa yang dia ingin Bukan hanya fame Dan money Dia ingin Apa ya Dia emang bener-bener berkarya Gitu Gitu Kebetulan aja dia Jeffrey Nicole Kalau betul gue Kebetulan dia Lucky enough gitu Itu untuk Tapi dia cool sih ya Baru ya Ketanya ketemu dia kan Asik anaknya Ya banyak sih Banyak sih aktor-aktor yang Karena Jeffrey Wauruntu Menurut gue Bukan dong Jeffrey Nicole dong Itu mama UT Beli mau runtuh Beda ya Tapi Jeffrey Wauruntu juga cool 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 Boleh macer roket Kalo Tora ga ya Tora lo main sama Tora Kan lumayan banyak Ya sebenernya cuawakan juga sih Gua banyak sering dipasangin sama Tora Iya Engga Gua juga lukap sama dia Selain dia Gak usah lalang Kalo sama dia pasang lukap Selain dia bodor sih Goblok-goblokan kalo sama Tora ya Lucu Kalo dia Kebanyakan dapet filmnya komedi Hmm Kalo lo ga doang Engga dia memang membanyakan komedi ya Pernah gimana serius Iya kan kalo Naga Boner Arisan serius lah hitungannya Arisan Naga Boner juga serius sih Banju Biru Tapi kan Banju Biru Ini dong Komedi situasi lah Kayak Naga Boner kan serius Maksudnya Tokohnya Perangnya Tetap ada lucunya kan Iya Banju Biru yang ga ada lucunya tuh Iya Ga ada lucunya Ga ada Lembu yang lucu yang membunuh diri itu Iya kan dipres gitu kan filmnya itu Banju Biru So tau lo emang nonton lo Ceritain gimana Jadi Dia itu Ini dari mana nih Dari mana nih Dia pake rompi birunya tuh Engga Banju Biru itu siapa Iya si Tora Dia siapa Dia siapa Dia itu adalah seorang pelayan Iya Gue lupa ceritanya Tapi gue lupa Hei Dia lagi suruh nginget film Usah Tapi gue nonton Kayaknya sih Tapi Film terbaik yang pernah lo mainin Selama Dari segi produksi Cerita Sama hasilnya lo puas banget apa Lan Kalau lo bisa jawab ga? Gue bisa Kalau gue bukan Gue Pretty Boys Hah? Ya Pretty Boys karena gue produksi sendiri Duetnya juga buat gue Ya lu sawa bongongong itu belum Yang main gue sendiri Itu lo membanggakan Sama sahabat gue lagi Ya kan? Tompi Bukan onat Hahaha Dia Pretty Boys kan Tompi kan? Tompi Tompi Oke Susah sih maksudnya Oke semua ya Tapi maksudnya lo paling kayak Semuanya tuh punya andil Dalam Bikin gue grow di industri juga gitu Jadi gue bingung ya Tapi I was quite lucky enough Waktu awal Kan gue dari pemain sinetron nih Terus kan Mau masuk ke film nih ceritanya Tapi kan dulu tuh ada pengotak-kotakan Pemain sinetron dan pemain film Iya Pemain sinetron gak bisa masuk ke film Iya Kalau misalnya lo inget Bukan karena Pemain sinetron disepelekan ya Iya Ternyata Waktu dulu gue sakit hati Karena gue pikir Kita disepelekan Karena kita pemain sinetron gitu Karena pemain film itu Butuh proses Iya Etiknya harus Mateng dan dalam Gitu kan Kalau sinetron kan Langsung-langsung aja gitu Jadi Gue waktu itu berpikir Kita dianggap tidak bisa Gitu Ternyata bukan karena itu Ternyata Produksi film itu kan Jelas gitu Produksi sinetron kan Ya tau sendiri lah gitu Takutnya Pada saat mengambil Pemain sinetron yang Sedang bermain sinetron Iya Akan mengganggu produksi Ternyata Pasti Kalo lu sendiri Prosesnya aja sih sebenernya Tapi kan dulu jaman dulu masih weekly ya Iya gak Ya weekly juga tetep prosesnya Tapi kan kalo sekarang stripping gila lah Orang kadang-kadang dia shooting Sekarang sore tayang Bedanya apa? Bedanya cuma Kameranya lebih banyak aja sekarang Berapa tim gitu? Iya dong Karena kan Karena kan Tank tiap hari kan Iya Kalo waktu itu tank seminggu sekali Tapi timnya satu gitu Tapi tetep Seinget gue ada dari pagi sampai paginya juga Kalo main role Iya dari pagi sampai pagi Every single day Oke kalo itu secara produksi Kalo secara acting Iya Kalo kan sekolah sinetron harus dilebih-lebihkan Bukan dilebihkan Maksudnya kayak Enggak Enggak Iya Itu tergantung sutradaranya ya Mungkin kayak kebutuhan Memang dia mau didramatisir seperti itu gitu Tapi Sebenernya kalo as an actor Gak ada bedanya sih Di sinetron sama film ya Lo harus menjadi manusia gitu Manusia tuh kayak gimana Dan udah tinggal lo masuk ke karakter lo gitu kan Karakter lo apa gitu Tapi Ya lo harus memanusiakan si toko itulah lah Gak bisa kayak Kamu bodoh Itu gak bisa Shay Gitu aja cakep ya Gak bisa Gak bisa kamu bodoh gitu Gak bisa Itu berarti dia nya yang kurang Itu kecil Ya paling kayaknya ini kamera Kalo dulu tuh suka dibahas tuh Ini teknik kamera buat sinetron Den 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 Iya itu Zoom 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 Kalo acting nya kan Sama-sama aja gitu Cuman mungkin Ya gak bisa disalahkan juga Gitu Kalo di sinetron Kita gak bisa mendalami terlalu dalam Di peran terdiri Ya kan gitu Gak ada reading Gak ada apa Tapi sekarang film juga Ada yang gak reading Ada Banyak Dateng gak ada reading Langsung shooting juga ada Hehehe Iya Jadi ya Ya ada kekurangan kelebihani ya Ya ada pasti Tapi apa yang lo dapetin di Essex sana Sekolah performing arts Yang lo terapkan disini Yang lo terapkan disini Yang lo terapkan disini Belajarnya itu adalah Untuk kita punya pegangan aja gitu Tapi at the end of the day kan Jadi itu adalah Kita mempelajari Untuk kita Mengasah Ya kayak Kita dari kecil Dipancing sama orang tua kita A, B, C, D Untuk mengasah Otak kita Motorik kita Dan lain sebagainya Nah ya itu teknik-teknik Yang dipelajari di sekolah Yang by the book itu Adalah ya untuk kita Punya pegangan gitu Teknik-teknik tersebut gitu Yang Untuk Mengembangkan diri kita Iya Kita nanti mengembangkan ya dengan Ya mungkin praktek Sering praktek gitu kan Sering main film Sering ini dan Ya kita mengembangkan sendiri Semua punya cara masing-masing Akhirnya Punya insting masing-masing Punya cara masing-masing Gimana untuk pendalaman Supaya bisa dapet gitu Pasti orang punya cara masing-masing Tapi yang penting tekniknya kan udah tau Caranya udah tau Dan itu kepake ya? Iya kepake At the end of the day kayak Lo musisi kan Lo juga bikin lagunya beda-beda gitu Tekniknya sama kan Betul Iya 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 Culture shock ga begitu lo Begita Acting biasa acting 3 tahun Dengan-dengan orang-orang Inggris Tiba-tiba balik kesini Yang Fucking Tiba-tiba sih Sering Ah bangsa Hari ini lo kayak ini deh Mr. Shelby Siapa itu? Tau Ah, Picky Blinder Ya iya iya Dia taunya kayak si itu Siapa itu? Mr. Siapa itu yang di Harry Potter Mr. Sarmento Bukan Permen rasa safarilla Eh itu enak Itu minuman legend loh Buat permen Permen dong, permen dong Mr. Sarmento Permen rasa safarilla Oh iya iya Ada minumannya? Awe Eh awe Awe gak ada Ada itu apa Minuman apa-apa? Root beer Iya tapi nama minumannya Sarsaparilla Oh ada minuman Sarsaparilla Iya iya Kan Sarsaparilla kan Buah ya? Aduh Cari masalah Aduh Knowledge Knowledge ya ya Sarsaparilla Sarsaparilla itu Ini jenis Buah-buah Iya Buah kalo gak salah Buah-buahan gitu Buah Sayur Sarsaparilla 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 adalah Tuh kan Buah Gimana sih untuk buahnya? Buah Gimana ada buahnya? Oh iya ada tuh buahnya Ih Gua tahu gua Buah Sarmento Sarmento namanya? Bukan Sarmento nama mereknya Nama mereknya ya? Oh tanaman Merek Merek Tanaman Sarsaparilla Minuman Minuman Tapi ada buahnya Jadi dia terbuat dari batang? Dari batang Bukan dari bat bidinya? Jadi bukan dari buahnya itu? Bukan Minuman ini Minuman Sarsaparilla Terbuat dari akar dan batang tanaman Sarsaparilla Oh Kan ada buahnya? Batangnya dikasih Awas Kayaknya Kenapa yang dibahas Jadi Enggara nyanyi Sarmento tadi Lu yang mulai salah sendiri Tapi Lan Lu pernah kenal sama Mister Sarmento? Aduh 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 Eh jadi pengen ngerokok mulu Kalo sebelah bulan Eh Tapi lu kalo ngerokok gitu Kayak kereta gitu gak seret? Seret Tapi gimana ya? Sebetulnya Enggak sih gue Ini termasuk ini gue sih Karena Kalo Me time gue Itu kalo misalnya bikin refresh Refresh otak gue tuh Gue ngerokok sendiri Di depan teras Satu slope Gue abisin langsung Enggak sih Gak rasanya Lu ngerokok sehari Itu pikirannya tuh kayak Los tapi paru-paru kayak Susah lah Enggalah gue sama satu kotak doang Itu juga kurang Enggak satu kotak sehari? Iya Oh nanya doang Kenapa? Gak masalah Nanya doang kan itu kan pilih Lu kira sama kesehatan gue ya? Nanya doang mbak Nanya 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 doang Dia nanya gue geel Apa? Dimana Lu sebatas nanya udah gak dilanjutin lagi Iya Tanya terus lah Gitu ada jawaban udah dasit Si Kalo Shalom ngambil apa? Kuliahnya? Business marketing Oh gak ngikut ke lo? Enggak Enggak Dia gak ngikutin gue Tapi kayaknya disana dia sempet ambil Kursus Fotografi Oh Terus Balik kan Mahasiswa Lulusan pandemi Meng sertifikat di email ya say Sedih maknya Karena Perjuangan ini Tadinya ingin aku abadikan Iya Gitu sana Foto pamer ke dunia Gitu Apalada ya Apalada ya pandemi datang Tapi gak apa-apa ya udah Jadi terus akhirnya Gue bilang sama dia Dia tadinya tuh mau coba kerja dulu Atau mau lanjut S2 Terus gue bilang kak keadaan nih Iya Emang dia tuh senengnya Sekolah seneng belajar Iya kok sampe S2 berarti kan dia seneng belajar gitu Iya Terus beda sama maknya ya Enggak gue juga seneng belajar Ya maknya juga seneng belajar In my own way Iya Terus gue bilang Ini lagi masa pandemi Lo mau nyari kerja Itu orang semua dipecat-pecatin Maksudnya di PHK disana gitu Terus Kita juga masih Gak jelas ini Keadaan kedepan kayak gimana Ulang aja dulu Soalnya kan Argo jalan terus say Emang Sekolah online ya Sekolahnya udah kelar kan udah lulus Iya Terus gue tetep harus bayarin apartemen lo Gue tetep harus bayarin Gak mau gue pulang lo Gue bilang gitu kan Ponsterling Apa? Ponsterling Iya lah gitu kan Terus kalo di masa answer disini tiba-tiba gue Pekerjaan gue juga di stop satu 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 Terus gue bilang Kayaknya I need the money deh Gue jaga-jaga lah Pulang boleh Enggak gue deg-degan Berarti sekarang udah di Jakarta ya? Udah Udah di Jakarta Terus kan Her debut Pertama kemarin di series The Virgin itu Oh iya dia main di series Seri Dia main dapet perang utama Nah itu buatnya mengikuti lo dong Lan Akhirnya gini Kan Masa pandemi Terus Ada offer Apa sih yang paling jalan di masa pandemi ini Kan showbiz kan gitu kan Maksudnya The show must go walk Orang buku hiburan Iya orang tetep harus nonton Bioskop gak ada Ada OTT Youtube gitu Kayak lo kan tetep berproduksi Terus kan Jadi intinya Dunia kreatif deh yang paling jalan gitu kan Ya udah Terus Dia ada offer Terus gue bilang gini Why don't you just try gitu Coba aja dulu gitu Kalau lo gak suka Kan gak usah dilanjutin Iya Tapi Ya kan Terus Mana ada orang dapet privilege Langsung perang utama Iya Nah memang dia dapet privilege Mungkin Langsung dapet perang utama Tapi kemudian Memaintain ke belakangnya Gue bilang gak akan mudah loh kak Persaingan Apa segala macam So lo harus mengembangkan diri lo Ya seperti lo mau mengembangkan diri lo Di Bisnis Iya 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 Ini juga edukasi Cuman Cuman beda Beda Lahan aja Beda lahan iya Jadi ya udah Akhirnya dia coba dan dia sangat mengembangkan diri lo Kayaknya dia terus Wah ya Money Money Cuat 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 Gak 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 Dia sangat mengembangkan diri lo Dia mungkin Baru tau Performing Acting Seni peran tuh Begitu ya Sebegitunya Dan dia ngerasa You know Becoming someone Masuk ke dunia-dunia Yang bukan dunia Kita sendiri Gitu Kita bisa Menjadi Yang lain Gitu Maybe Lo kasih masukan gak kan Pas lo liat dia acting gitu lo Kayaknya Bagusan begini deh Kayaknya gitu gak lo Ada setradaranya ya Oh iya dong Pasti lah sebagai ibu Apalagi Gue mungkin lebih Kan gue duluan Masuk ke dunia Ini gitu Di dunia entertainment Ini kan gue duluan Di dunia film So ya paling gue Kasih tau Kasih Gambaran Kayak gimana nih Jadi Lo tuh mesti gimana Gitu Gitu Dengan gambaran yang udah gue Kenapa nyala ya Itu aja juga Itu aja gak tahan Gimana Belum tentu A to Z yang gue jabarkan Basicnya aja kali ya Basic untuk lo terjun Tapi you raise her well banget Kita pernah jadi tamu di tonight's show Dan menurut gue Dia orangnya sangat Menyenangkan Menyenangkan Lo mendidiknya gimana Dulu lah Ini kan bisa belajar juga Buat kita mendidik anak-anak kita Nanti Eh nanti gue udah ada ya Iya menurut gue Gue tuh ada satu pegangan yang Gue pegang dari nenek gue Kan gue bilang gue dibesarkan sama nenek gue Jadi Dilepas tapi buntutnya dipegang Gitu Jadi Lo gak lepas-lepas banget Tapi Lo juga gak ketang-tekang banget Gitu Itu pintar-pintarnya kita Ngatur gitu Memang kalo pas kemarin pas di Inggris itu Gue mau gak mau tega Gitu Karena Kalo menurut gue ya Gue ini agak sedikit berbeda dengan Aku bilang sama Syahalung Kak Kita Kan Kita beda tapi kita bisa Gitu Dalam arti gini Kan banyaknya Kebanyakan apa sih Kita Gak selalu menurut-menurut gitu Tapi rata-rata yang disekolahkan pulang itu kan Anak orang kaya Dan gitu gak berseri lah Iya Gak semua tapi Iya gak semua Ada kan dapet beasiswa Ada macem-macem Dan yang Modelan kayak Syahalung juga Yang kita kerja keras Untuk bisa Gitu Kita bisa gitu Tapi jadi artinya Gue membatasi dia Misalnya gini Gue kasih dia allowance Mungkin awalnya dia belum pinter ngatur gitu kan Terus nanti Habis Terus dia minta ke gue Lagi gak gue kasih Nah terus gimana dia hidup? Iya gak tau Akhirnya dia mengatasnya selamanya gimana? Nunggu allowance bulan depannya lagi Gue gak tau Gue gak tau Gue gak tau apa yang dia lakukan Gue gak tau Lu bisa setega itu ya? Gue gak tega Gue gak tega Gue gak tega Tapi tau mendidik dia untuk bisa Iya Aku bilang Gue selalu bilang Tanya sama anaknya Uang yang mama kasih Kamu bikin pembukuan Gitu Jadi sebelum Syahalung itu Berangkat ke Inggris Jadi Dia bilang Dia mau sekolah ke Inggris Dia bilang Ini kamu yang mau sekolah ke Inggris kan? Bukan mama gitu Jadi I'm not doing anything for you Lo daftar sekolah sendiri Kalo cari sekolah bareng lah Kan gue kan juga kepengen tau Anak gue sekolah dimana gitu kan Tapi untuk daftar dan Semua Prosedur yang harus dilalui Itu gue gak mau Bantuin Gitu Itu itu gue Lalu yang mau sekolah kenapa? Udah kemarin Karena Masanya gue udah Karena masa lo Itu terus Pas Udah Udah mah udah Udah sekolah Jadi gue tinggal bayar Nanti gue tinggal Do my own research gitu Kayak misalnya udah Udah dapet apartemen Udah dapet ini Gue dateng ke lingkungan dia Terus gue Untuk gue ngitung allowance dia Jadi dari Misalnya seminggu tuh Dia butuh buat transportasi berapa Terus gue belanja ke supermarketnya Kira-kira buat belanja berapa Terus gue kasih dia Oke lo boleh makan di luar Jump food seminggu sekali Dining Maksudnya Maksudnya Dia makan mewah lah gitu ya Makan mewah seminggu sekali Lo gak bisa kayak anak-anak itu yang Lo beli makanan terus Lo harus masak Gitu Itu itu Jadi gue ajarin dia Untuk itu gitu Yang di sono pake mobil Kan banyak Indo yang kuliah di sana Pake mobil Gue bilang sama dia Gimana caranya juga Gue atur supaya dia gak minder Main dengan mereka Iya Dia punya kepercayaan diri Kan kadang-kadang kalo kita Tidak sama Gajak sama-sama Agar duit gitu ya Akhirnya minder juga kan Nah gue gimana caranya Jadi dia tetep dapet allowance Untuk dia bisa pergi ke London Tapi seminggu sekali gitu Di luar itu ya Jadi dia harus pintar ngebatasin Pintar ngatur lah gitu Jadi udah gue atur tuh Lo bisa ke London Berapa kali Jadi lo gak bisa tiap weekend Mau ke London Gak bisa gitu kan Ini di Coventry kan Terus dia berapa kali Dalam seminggu bisa makan di luar Sisanya dia harus masak gitu Allowance-nya habis Ya gak gue kasih gitu Nah itu kan kalo misalnya ngomongin soal keuangan Nanti kan dia akan terima kasih gue Terus gue bilang Kak kenapa bisa habis gitu kan Ini uang kan udah kita hitung Sama-sama gitu Kalo ini uang cukup Malah udah dilebihin gitu Lebihin kan buat jaga Masih-masih gak cukup juga Masih habis gitu Memang kita kan gak mewah-mewahan Katanya pergaulannya lah atur gak? Ya enggak lah kalo pergaulannya gak diaku Maksudnya kan pergaulannya menentukan juga Kalo menurut gue kalo kita udah kasih fondasi yang cukup Betul Lingkungan itu akan terbentuk dengan sendirinya Bagus-bagus Tapi terakhir ketemu Salam kapan? Tadi pagi lah kita selumah kan Sekarang gimana dia? Kerja Yakin dia kerja? Yakin Yakin Tanpa semuatawan Mulan kita sudah hadirkan ini dia Salim Ferry Salam Kok jadi Salim? Itu juga Ferry Salim bukan Salim Ferry Kalo Salim Ferry Lo dateng ke Ferry Salim terus lo Salim Hah Cok Gak ada kan? Kalo kayak ini Iya Kalo kayak ini Kalo kita acara apaan Ada kita ketinggal bareng Oh iya iya Housemate Housemate Pembelajaran hidup apalah Lo kan Banyak Seumur dia Anaknya udah S1 Gue Becara lagi nih anakku Lo pengen kuliah di Inggris Jadi sekarang kayak temen Kayak We're best friend We share Things We share life together Gitu Gitu Lo curhat-curhatan soal hubungan Relationship ke dia gak? Iya Oh iya? Wah Waktu Mau cerai sama Dila Dila Juga cerita sama dia And then kemudian Dia juga ada feedbacknya Respon dia Akan Cerita Atau ceritaan gue Gitu Pemikiran Dian Ada lah Ada pembelajaran Tadi Vincent bilang Pembelajaran hidup Apalah yang paling Menurut lo paling inilah Ya paling membekas Ya selain mungkin percayaan Pasti ini ya Sesuatu hal yang Gak diinginkan lah gitu Pasti Gue punya pegangan Kan kita Gue tuh gak tau Kalo gue akan cerai lagi Gue juga gak tau Kedepan hidup gue kayak apa Gitu kan Yang bisa jadi pegangan gue sekarang Adalah Gue Ada 3 point sih kayaknya ya Gue ambil hikmah Maksudnya gue pelajari dari Perjalanan hidup gue gitu Kalo You cannot depend on Anybody You are your own Director of your life Gitu So Lo mau film Kehidupan lo kayak apa Lalu lo mengirim Lalu lo menulis Lalu lo menulis Gitu Itu bisa lo Ya pastinya Harus dengan Doa Juga Itu semua harus Imbang gitu Tapi itu tadi Itu yang diomongin eang lo Ngedidik lo juga Iya Itu kan Terus Gelang harapan sih juga Gue kan punya gerakan Gelang harapan Gue banyak belajar dari situ juga Kalo Jangan pernah kehilangan harapan Jadi Apapun yang terjadi dalam hidup lo Kayak kemarin ini Ya pasti gue ada downnya Ada kayak Aduh gila Masa gini lagi gitu kan Ngerti gak lo Di nomor 40 Dengan yang setiga Di Indonesia Gitu Perempuan Terus harus ngalamin itu lagi Cuman Gue gak kehilangan harapan Satu pintu tertutup artinya Membuka pintu lainnya Lo belum lo gak tau aja Lo belum Lo belum tau Yang lo perlu lakuin tuh Hanya melangkah aja You will never know Langkah itu Nanti mempertumbakan lo Dengan siapa Dan akhirnya itu Menjadi apa Gitu Never lose hope Kedewasaan seorang Wulan Guritno Marbiasa Gak lah Ya tapi kan Lo gak bakal dapetin Itu semua yang tadi lo omongin Tanpa lo lewatin Proses Proses perjalanan Journey of your life nya When you never lose hope Jalannya ada terus loh Pasti Pasti Aneh loh Kok jadi mikir ya gue Nyampe gak bro Terlalu nyampe Masuk dalam sanubari Hope Hope Ya bener Itu baru satu tadi Kan ada tiga Ya kan tadi apa tadi Pertama Jadi ya Lo ini bergantung pada diri lo sendiri Ah Harapan Gak pernah Terus Oh iya satu lagi ya Belum ya Ya udah dua deh Oh dua aja Bagus Sebenernya ada lagi Cun Nanti lo ikut ke gue lagi Cari sendiri lah arahan hidup lo Cari sendiri arahan hidup Kita tuh dapet banyak insight Insight baru dari Yang hadir disini Ya Ulan nya jadi banyak Ulan nya jadi banyak Ternyata Ulan gak cuma cuauan doang Ya kita tau ya Gak cuma cantik Seksi Tapi ternyata banyak memberikan gue Sesuatu dalam kehidupan gue ini Apa itu? Masih gue pikir Karena aku masih nyambur tadi Karena aku masih nyambur tadi Emang cantik sama seksinya Gitu lah Eh ladle Penyuka musik? Suka lah Apa? Soundtrack of your life lah Soundtrack of my life Soundtrack of my life Ya Di hard rock Enggak ialah Friendly selalu sama ya Desire Cardigan Sade Oh sana Sade Ya 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 Oke sebutlah 5 lagu lah yang paling ini banget Ya dalam hidup lo Atau di playlist lo paling sering lo set Playlist lo mainkan lah Nah Nih lihat aja langsung playlist lo 5 lagu teratas playlist Ulan gurit no Ulan gurit no Playlist Zaman Zaman sekarang Bebas dari hidup lo dari awal Mungkin bisa lagu jaman lo kecil Beatles atau Led Zeppelin Oke gue Yang paling sering gue dengerin kalo mood gue lagi gak bagus Eminem sama Linkin Park Aneh ya Kenapa? Karena ini kan Terus Dapet ininya ya Tanya Daido juga Dapet apa namanya Kayak semangat Nah itu Liriknya tuh tentang Liriknya tuh lirik kehidupan Yang Dia Menggambarkan soal kehidupan itu sendiri Mungkin Seperti kedengerannya tuh It's kind of dark But actually it's full of inspiration gitu Kayak Kayak semangat ya Kayak misalnya lagunya dia yang dia kasih tau Anaknya yang Soal Dia dan Ya udah lah pokoknya gitu lah ya Itu buat semangat Terus kalo buat gue lagi bangun pagi Gue pengen merasa Cantik gitu Terus kayak Sade gitu Itu mungkin karena nyokap gue tuh selalu puter lagu itu setiap pagi Judulnya apa? Ya banyak Terus gue juga suka Sophie Alice Baxter kalo gue lagi pengen dancing Iya Iya Sophie Alice Baxter Gitu Iya Itu dia playlistnya Maksudnya mirip-mirip ya? Kalo film Cocok Film Film terbaik Mau dalam negeri luar negeri terbaik yang pernah lo tonton Gue tuh Nah You're not allowed to say short memory Karena kemaren gue baru ngomong Gue tuh selalu bilang Gue tuh kayaknya short memory deh Jadi kadang-kadang gue tuh Inget muka gak inget nama Atau kan yang kayak gitu Terus Inget film lupa judul Dulu jaman sahur juga manggil Gue masih Vincent Apa? Vincent masih Desta Dulu jaman awal Eh Gue ada iklan Lima film teratas yang gue suka Kalo film cinta notebook Oh notebook Oh iya Wah itu bagus banget lagi Titanic Gue juga suka Kalo film yang A little bit Egy Ada Magnolia Tumama 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 Tendien Terus ada Banyak Nih Film-film bulan Eh kan ini film-film yang mau gue tonton Tanya itu Please play Ada film-film yang gue catat yang gue pengen tonton gitu Kayak Film-film yang lagi masuk-masuk ke festival gitu Sekarang kan kita bisa akses-akses online-online gitu kan Iya Streaming Lima ya Oscar nih bentar lagi Oscar Iya iya Dela Hoya Bukan tuh petinju Film, banyak banget catatan dalam hidup gue ya Gue tuh semua gue catet, Bo Bagus dong Semua gue catet Tuh, tuh Mana ya Udah tadi udah berapa film? Tiga Empat Tiga bulan Lottmolian Lottmolian Titanic Satu lagi deh Kalo film dari kecil tuh gue juga suka film-filmnya Shirley Temple Ini dari kecil ya Iya Film-filmnya Shirley Temple Shirley Temple Soul of Music Sound of Music Annie Gitu-gitu Terus Gede-gede lagi Ya itu masuk ke film-film Lovey Dovey Ya kayak Titanic Notebook kayak gitu-gitu Terus Ya itu Banyak film gue sebenernya rada-rada Film gue tuh sebenernya rada-rada Aneh-aneh Korea lu ga nonton ya, Lan? Engga Sama sekali? Engga 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 Nonton nih gue Film-film favorite movie of all time Kau mau baca Oh dia ditulis loh Tulis First they killed my father Engga 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 Cuman gue tuh merasa gue belum berkompeten untuk itu gitu. Jadi gue tuh.. Kalo pernah film pendek dulu LL Light inget gak? Iya kalo film pendek pernah. Gue bisa, gue capable. Wuh, so bad. I am, i am, i am capable. Tapi gue belum pede, intinya gitu aja. Gue pengen lebih pede lagi. Nah gue pengen kayak belajar lagi cuman ya lo tau sendiri kita kerja juga gitu kan. Jadi kemarin ini Bang Joko Anwar tuh buka. Ini gue ulang-ulang supaya gue beneran diajak. Joko! Joko! Enggak, dia memang buka batch penulisan skrip gitu. Dan yang ikut ya.. Semua profesional ya. Karena kan.. We idolize Bang Joko San. Emang.. He has this touch gitu. Udah ikut? Nah gue ikut batch yang 2 bulan lagi. Lama ya mantrinya. Sok loh Joko. Penulisan skrip. Iya, penulisan skrip. So, sebenernya buat nulis skrip kok emang lo mau nulis skrip? Jadi menurut gue pada saat kita bener-bener paham betul akan Skinner itu berguna banget. Kita sebagai aktor. Iya. Dan kita sebagai produser juga gitu. Sebagai penulisan juga. Sebagai penulisan juga. Dan.. Pada saat gue pengen.. Apa ya.. Kayak.. Kemarin itu kan.. Kayak 2 film yang gue buat. Dilema sama I Am Hope itu kan.. Ideanya dari gue. Cuman dan gue kan.. Gue gak.. Gak bisa nulis skrip gitu. Dan gue ngerasa.. Itu adalah juga untuk gue mengasah insting gue. Is this a good script or not? Gitu. Gue merasa gue belum.. Terlalu bisa menganalisa.. Ya.. Bisa sih bisa gitu. Cuman maksudnya gue mau mempertajam itu lagi. Dari semua yang selain.. Apalagi yang.. Kamu gak mau tau film.. Boleh, boleh, boleh. Apa aja sebutin misalnya? Legend of the Fall. Oh Legend of the Fall. Oke. Film-film aneh full. Parasit. Oh itu film baru kan kalau itu. Itu Korea ya? Iya itu. Iya itu. Kan.. Iya. Berarti nonton ya. Star is Born. Wah keren itu. Ash. Lion, Titanic, Magnolia, American Beauty. Wah bagus. Taduh dulu suka Ash. Serem tau itu film.. Film apa? Ash. Oh Ash. Yang orang jadi.. Jadi.. Ada duplikat dirinya itu loh. Iya. Yang kulit lagi ngoblin-ngoblin. Yang black ya? Suka. Karena gue juga suka film-film psychological thriller. Yang mikir gitu-gitu. Banyak loh banyak. 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 Film of all time. Fur. Ada. Itu Mama Ambeyan. Film-film. Bukan tuh Mama Ambeyan. Lu gak tema buat? Nah gue beneran Ambeyan. Film-film. Sosial Realism juga gue suka. Hmm.. Iya, iya, iya. Makanya kayak kemarin gue suka banget pas ke festival film Jogja gitu kan. At least kita bisa nonton film-film. Ya kan kalo kita di festival luar kan kesempatannya kan. Iya. Ya kesempatan selalu ada. Lo gak akan pernah tau film lo tiba-tiba masuk ke festival mana. Tapi anak-anak Jogja itu bikin film bagus-bagus banget ulang. Gak tapi Jogja film International Film Festival film luar kan jadi ada. Iya, iya. Ini apa ya? Gue foto-fotoin nih. Film-film yang kemarin. Dori. Bener-bener Dori. Apa diingetnya di foto? Iya. Bagus-bagus. Kira gak? Nih, kemarin pas gue ke.. Eh kamu gak? Lu fotoin apanya? Ada foto. Hahaha. Oh hai. Gue malah pengen liat yang itu Lan. Kenapa sih? Itu. Foto yang baru ya Lan? Ini. Itu. Apa sih? Kasih liat tapi teriak. Oh oh. Enggak, enggak. Eh, eh kok. Kacau bro. Lan, i-drop dulu Lan. Orang ini loh. Nanti dipikir kasih liat apa. Foto film, film apa? Film luar, International. Oh terus gue share ke dia nih ngapain sih gue nyari-nyari susah. Nih terus gue share ke dia. Gak mirokok, gak mirokok. Nih. Ini film-film bagus yang kalau misalnya kalian pengen film apa? Itu film dari Mancanegara kan? Mancanegara. Nih tuh. Ini judulnya Memoria. Ini pokoknya yang jadi list gue yang pengen gue tonton ke depan. A Hero. Tuh gue emang gue cat-catin gue foto-fotoin. Ini Barbarian Invasion gue udah nonton. Drive My Car juga katanya bagus banget. Between Heaven and Earth. Mitram. Jadi udah gue foto-fotoin gitu daripada gue lupa kan. Kita udah ebes-ebes. Dan belum mau sampein Lan? Belum mau nonton ya? Satu-satu kesampean. Kalau udah masuk ke handphone gue. Nah itu bisa nonton dimana Lan? Ada streamingnya? Nah apa nih lagi nih? Apa lagi nih? Gue malah jadi penasaran Lan. Ditanya pulang jam berapa? Oh. Sama? Siapa yang lain? Ada deh. Hei! Gue mulai jealous lagi. Kan bisa aja Shalmum bisa aja El atau Ari. Iya sih. Atau bisa juga yang lain. Aduh. Aduh. Apalagi Lan yang belum kesampein Lan di hidup lo Lan. Lo semuanya kayaknya udah deh. Enggak juga dong. Oke Las. Tadi kan lo masih pengen. Kalau menurut gue. Semuanya udah jalannya maksudnya kayak. I'm in the right path gitu. Ya. Cuman gue ngerasa gue belum. Belum maksimal gitu. Jadi. Apapun itu kayak bikin film. I'm gonna build my own. Maksudnya gue harus lebih serius lagi. Misalnya bikin film. Lebih produktif lagi. Terus. Produk gue juga. Lebih banyak lagi. Lebih maju lagi gitu. Jadi memang. Gue mau menata itu. Melanjutkan dan mengembangkan apa yang ada. Tapi I'm already in the right path. Jadi alhamdulillah banget. Tapi kalau ngedirect. Gue yakin kesempatan lo gak. Besar banget dong buat ngedirect sebuah film. Menurut gue sih. Sama itu kan gue juga belum kesampean. Ngedirect film kan. Ngedirect. Iya maksudnya. Kesempatan itu buat lo gue rasa sih. Ada pasti ada. I wanna do it right. Dia gak cuma penasal ngegarap. Ngegarap aja. Masih orang nger serius. Kalau. Kalau. Kesempatan. Ada kan banyak juga yang ngajakin. Iya. Lo mau direct. Tapi. I want. Pada saat kayak gini. Ini. Amit-amitnya gue gak sombong ya. Maksudnya. Jangan dianggap sombong. Maksudnya gini. Film pertama yang gue buat. Mau apapun itu. Orang bilang. Tapi. It went. To. Went through. International Film Festival. And it won. Best film. Lawan 77 negara di Rusia. Si dilema. Kan kayak gitu. Gue mau. Film yang pertama gue lu tulis. Atau yang gue direct. Juga ada. Tercatat dengan baik. Gitu. Itu bagus dong. Ambisius juga. Aries. Wah. Selama. Kira-kira gue belum yakin akan itu. Then I'm not gonna do it. Then. Maksudnya not gonna do it tuh gak. Terus diem gitu. Tapi ada arah kesana. Arah kesana. Cuman. Ada yang. Path yang harus gue laluin dulu. Sampai baru gue menjalankan itu gitu. Kalau Aries ambisius. Sampai ya. Lu Aries. Dia mana kurang ambisius. Mana. Dia mana orangnya. Amisius. Persimis. Kenapa persimis lah. Dia apa-apa. Gue gitu berimis. Artinya? Gue berimis. Ya tapi gak 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 gak. Ya kayak lu kan. Gue akan melakukan ini yang terbaik. Kayaknya gue. Enggak gak. Ya lu lihat lu begitu. Lu gak sadar aja. Iya kali ya. Lu dengan berpasangan sama gue. Lu sudah mendapatkan yang terbaik. Lu tau. Mungkin apa karena lu seneng dirumah. Lu keluar deh. Ngapain kek. Di rumah juga gue keluar. Bukan itu. Bukan itu. Bukan. Maaf. Keluar halaman. Keluar halaman. Iya. Keluar halaman kan main main. Itu gak istri wajar lah. Iya. Makanya. Udah lama dia gak keluar. Hai. Yang punya istri jaminannya belum tentu kan. Iya bener juga. Harus dong. Ya keluarnya di luar kan bisa juga. Maksudnya keluar di luar maksudnya dalam arti. Gini Lan. Oke. Gue udah gak bisa ngelask lagi nih. Monyet. Monyet. Ini gitu. Menarik ya. Kisah hidup bulan gue Ritna ya. Menarik kan. Maksudnya sih menarik. Dari liat instagramnya. Aduh. Jadi tamu nih harusnya. Harus ngobrol sama bulan. Sampai ya bener. Kita sering kan ngobrol sama bulan. Iya. Tapi kan gak pernah kesini beneran. Ya tapi kalo di TV doang. Itu kan kayak cepet ya. Orang gue sering ngajak ngobrol di TV kok lan. Kalo ada di TV nih gue sering ngajak. Lan bulan. Hahahaha. Sakit. Sakit. Kalo itu sakit. Dia aja gak jawab. Emang ya. Emang ya dong. Gue ya pokoknya gue berasa deket sama lu. Karena kita sebulan tuh intens banget waktu sahur ya. Iya. Abis itu juga ada beberapa program sama lu. Beberapa program sama lu. Akhirnya baru ketemu lagi. Baru ketemu lagi. Berapa lama tuh. Iya iya iya. Film gak pernah gue sama lu. Karena kan lu film-film yang kelas A ya. Ya kan gue kan. Film-film ya. Wih. Dia orangnya merendah lu. Aries banget lu. Engga deh gak as-nya. Gak usah bawa-bawa Jodhia kan. Iya gak ada gitu. Engga. Lu gue kan Pisces sensitif. Iya. Engga sensitif. Gitu lagi. Lu berarti Maret lan? Maret atau Aprilnya. Tanda lagi. 14. Ih. Gue 29 Maret. Rada-rada Pisces sebenernya. Rada-rada Pisces. Bisa aja gitu Rada-rada. Pisces campur Aries ya. Rada-rada gokil. Emang Pisces jadi campur Aries jadi aneh sih emang orangnya. Engga. Iya. Parah lu. Parah ya gue. Ada-ada aja gue. Gue Pisces tapi ke arah-arah Aries juga kan. Lu juga. 15 Maret. Pisces tapi mengarah-arah ke Aries. Deket sama Aries. Lu Pisces arah-arah ke Scorpio. Yamaha. Yamaha Scorpio. Gimana sih nih orangnya. Bingung saya nih. Tangan lupinnya gimana ya. Aduh. Gimana kalau kita nyanyi sama Ulan. Ulan nyanyi dong Lan. Nyanyi. Tapi bareng. Bareng. Bareng enak. Engga emang kalau yang datang sini harus nyanyi. Engga enggak harus. Justru itu. Kalau penyanyi. Atau gini. Lu bilang lo tau nyanyi atau mau stand up comedy. Hahahaha. Nyanyi dong Lan. Nyanyi Lan. Nyanyi bertiga ya. Lu apa-apa lagu yang biasa lo nyanyiin Fasih dan Adele. Adele. Najwa waktu itu Adele. Busa tuh miru gue nyari. Lu pikir gue arah aja ya. Waktu Najwa nyanyi lagu Adele. Adele. Cuek aja pendek. Si Najwa siap. Cuman ya. Bagus. Hahahaha. Cuek aja. Cari nyirik ya. Apa ya lagunya. Udah. Steady Saluk. Oke kalau gitu. Nanti kita akan bernyanyi di episode yang mendatang. Terima kasih sekali lagi. Wulang Wuito. Wulang Wuito. Wulang Wuito. Sehat selalu. Untuk kehidupan dan karya-karyanya. Keputamanya Vincent dan Desta. Acaranya Vincent dan Desta. Apa? Vincent dan Desta. Vincent. Desta. Hahaha.